Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam santun damai sehatlah Uwil syastiastu nama budaya sehat lalu darah sebang syasta nairah bentangan garu cukup banyak ini garu semua yang udah siap proses ini udah harus ada pelakuan ya mantap supur-supur mikrokarpa malacanjis banyak sekali yang wah berapa ribu bimbang sari dengan karet ini juga ada kapulaga ini juga garu mantap ini ada yang tumbang nonton pagi pernah tumbang ini ada ranting-ranting alaminya bekas patah nanti kita cek proses nanti kita jalan teman-teman kalian dulu nanti pada sebagian bekas-bekas proses kita ini kan awancarai proses berapa lama akan kita pastikan ini ada pas proses yang pada akhirnya sembuh ya nah sembuh ditutup sengaja ini waktu buh-buh dalam nanti kita ini kan kita tanya proses berapa lama nanti kita lama nanti kita ini pastikan udah banyak juga diproses memandu banyak cukup banyak tanggung-tanggung nggak atas proses nih nggak bisa rimel nggak tahu keterangannya berapa lama coba nanti kita tanya tanyakan nanti pada pemilik ya berapa ini ini kalau lihat bekas belom-belomnya sudah cukup lama ini diproses ternyata oh sana besar-besar oh mantap besar-besar belah sana oh besar-besar belah sana besar-besar mantap 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 Hai proses berapa lama nih Pak iya pusarium berapa lama ini 460 watang Pak berapa tahun 4 tahun sudah setahun lebih oh satu tahun lebih ada mungkin sudah 2 tahun 2 tahun kalau lihat proses penutupannya ini udah sekitar 2 tahun iya betul Pak kita lihat yang tapi tapi masih ada 1500 lagi segera lagi Pak aman nggak apa nanti bisa diulang lagi yang jelas di atas masih bisa dianggung iya ranting-ranting kan belum batang utama juga masih bisa nanti iya 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 lihat dari penyembuhannya gerakan kulitnya itu udah sekitar dua tahun lebih teman-teman kalau analisa saya cukup supur-supur ini tajuk rantingnya udah diproses juga tapi terutama di batang batang utamanya ya di primer ya sekunder tersirnya enggak diproses lihat ya mati ini sangat bagus kalau pakai BBG ya di sekunder sama terkirnya supaya dapat lebih banyak untuk proses kajunya sangat mantap untuk produksi di ranting-ranting berapa ribu atletal wak mohonnya tidak ada apa-apanya ini apa ini berapa ribu berapa ribu semua ini sekitar 2000 jadi 460 sudah ini 1500 lagi ini rantingnya mantap-mantap ini nantinya ini malacencis ini di kita coba bongkar menurut kurang lebih ya dua tahun lebih kalau lihat dari apa lubang por ya dia udah mau sudah mau nyatu dengan segitu besar lubang nah ini nampak jadi ketika kita tahu ada reaksi perusahaan dari hasil fermentasi ya ini menjalar memang ada tika kita carving ini kayu teman-teman ada garu namun yang ini yang jadi masih masalah kalau buat saya untuk hasil ekspor ya ini dalamnya kayu mana jadi yang hitam itu luarnya saja dan ini pun masih calon ya nampak kayak gini itu calon calon akan menjadi garu nah ini kan beda antara garu yang hitam tipis ini dan coklat dalamnya ini masih kayu kalau ini mode kejar bisa jadi sampai ke bawah ya ini matapur kurang lebih sampai 15 cm ke bawah bahkan lebih namun yang jadi masalah itu tadi dia tidak sanggup remah di dalam dan pada akhirnya yang kita panen itu garu yang tipis bercampur dengan kayu bahasa di penjualan lokal ya itu dinamakan tebu gitu teman-teman jadi harga tebu itu juga murah karena aroma juga berpengaruh dari proses jamur-jamuran ya sudah nampak jadi bisa dikatakan adalah pembentukan resin namun kayu ini keras bukan keras garu ini panjang kalaupun kita paksa dari nampak ini ya sering dibilang panen-panen garu gitu ini coba saya carving ke dalam ini kayu mana beda kayu ya jadi kayu itulah yang enggak ada aromanya yang diluar ini ada aromanya jadi tipis kalaupun ini dibakar itu aromanya juga berbeda wanginya dengan karakter hasil organik ya karena Fusarium itu selalu membawa aroma ya berbagai macam varian dari fermentasi perusahaan terjadi di jaringan dengan pelukaannya dengan dosis-dosis yang dimasukkan dinding daripada yang terluka ini akan mengeluarkan garu namun masalahnya kayu di dalam ini ketika enggak mau remah nah disitu kita pusing untuk jualnya bahkan banyak yang ditolak di pasar sana itu maunya itu mereka beli garu bukan nyambur kayu ya jadi mereka katakan beli garu bukan beli kayu ini keatasnya juga pasti sama ini waktu proses sudah bisa dikatakan bisa dibaca historinya proses batang tumbuh keluar ya pada akhirnya menutup menutupi luka ini sudah dalam ini otomatis dulu diameter enggak seperti ini dua tahun yang lalu ini sudah meningkat kurang lebih sekitar tiga senti pohon ini batang ini sudah makin besar selama kurun waktu dua tahun lebih kalau saya lihat ini nah jadi dulu waktu proses gini batangnya sekarang udah jadi naik lagi lebih besar diameternya karena batang hidup nah ini aslinya dataran pohon dulu yang waktu ketika diproses ya ini kita buka story salah satu bisa untuk pembelajaran kita semua juga saya ketika mengerjakan ulang kembali pada bidang pohon-pohon yang sudah dikerjakan gini kita nggak boleh mengobati lagi di lokasi di tempat titik yang sudah pernah dilakukan kita harus ngambilnya disini disini atau ini jangan sampai ketemu nanti jumpa lagi mirip sedikit karena ini sudah bisa dianalisa dihitung dihitung ini nah ini kan cuman lebar sekitar satu senti setengah ini lurus disini ini lurus ini panjang seberapa kita bisa kira-kira paling segini artinya proses disini teman kita proses di titik ini ini kesini jadi nggak jumpa lagi supaya kita menghindari pohon itu kosong tetap ada nutrisi untuk makanan dia untuk bertahan hidup ya dan membentuk garu dari awal lagi sebab ini tadi banyak apa ya kalau saya mengatakan kegagalan karena remahan ini dengan waktu dua tahun masih seperti ini teman-teman kayu kalau panen tipis kita paksa paksa di dalam pasti hancur-hancur nah beda dengan cara kerja PPGG ya PPGG itu selalu remah di dalam ketika ada remahan bedingnya bersih hasil panennya seperti semut sarang semut alami ya begitulah yang bisa saya bagikan untuk kita semua teman-teman semoga bermanfaat dan inspirasi nah saya buka lagi yang atas nah ini teman ini kayu Masian ayu masih mau busuk ayu jadi beda dengan yang waktu saya bongkar di di Muara Enim kemarin ya walaupun coklat gini sudah ada aroma teman-teman dan remahnya di dalam udah kosong meskipun dengan kurun waktu hanya berapa bulan saja semoga transfirasi untuk kita semua ini pastinya harus akan diproses lagi dengan apa pertimbangan-pertimbangan yang harus kita siasati supaya pohon itu tetap hidup karena menanam sudah cukup lama ini teman-teman sampai segini besarnya sayang kalau tidak sampai menghasilkan dan kita konsentrasinya akan proses terus diranting ini primernya ya diskunder diskundernya sama tersiernya ya masih ada kesempatan lagi dan menumbuhkan tunas baru di bawah ketika ini ditakut seperti ini ada tumbuh untuk kenterus peneraka generasi penerusnya ketika ini tebang nanti masih ada lagi yang enggak harus selalu menanam Oke kita jalan lagi teman-teman di kebun yang sangat luas sekali jumlah sangat banyak sekali juga prosesan ini sangat banyak bisa akhiri dulu teman-teman kita semua semoga menginspirasi dan semangat untuk teman semua terima kasih sudah berkunjung di channel agarwood 17 ya yang selalu mengikuti terima kasih banyak untuk yang capret like dan komen ketika ini enggak 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 masuk di di akal jangan lihat konten saya saya enggak meminta untuk selalu mengikuti konten saya karena ketika lihat konten saya cukup yang paham-paham saja yang enggak paham enggak usah ditengok Oke terima kasih saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam khantin dan mesyata Om Syahti Astri nama budaya sehat selalu saudara sepaksa setan air